Beginilah pertama kali seorang maling televisi di kapal yang sedang bersandar di TPI Juwana, Kejamatan Juwana, Kabupaten Pati, dibawa oleh petugas. Pelaku ada dua orang, namun satu pelaku berhasil kabur dengan mencepurkan diri ke Sungai Juwana. Kejadian pencurian di kapal ini terjadi pada Senin malam sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Kapal yang menjadi incaran adalah KM Sumber Jeki 1 yang sedang bersandar. Satu pelaku berhasil ditangkap menjaga kapal yang sebelumnya sudah curiga dan mengawasi pelaku. Pelaku bernama Ahmad Torik alias Gembek asal Desa Pelemgede, Kejamatan Pucawangi, diamankan di kantor Satpol Airpol Respati. Sementara satu pelaku lain bernama Kuku Bakaskara dari desa yang sama berhasil kabur. Dari pengakuan pelaku, dirinya sudah melakukan aksi pencurian ini sebanyak tiga kali, meskipun akhirnya apes karena tertangkap. Terus yang dibungi kapal lopo jenengnya juga enggak ngerti? Terus yang kedua, yang dua kali sebelumnya? Dua kali sebelumnya. Yang kejubung apa? Di TV Mawan itu saya. TV, yang pertama TV, yang kedua juga TV. Terus? Tiga di TV, kalian nyangkeng ini. Kalau terponik, yang TV, yang pertama TV Pirangisi? Kalen. Terus yang kedua? Kalen. Terus juga? Sudah berapa kali mas melakukan ini? Tiga kali ini. Yang dua kali enggak pernah ketahuan ya? Dua kali enggak. Untuk apa sih mas? Beli jajan, beli rata. Untuk beli minum? Terkadang juga tidak. Apa itu yang mana? 600 ini. Sehingga dua kali ini enggak? Di sebelah ini? Di sebelah berikutnya. Sekitar yang di bengi? Ya. Berarti yang ini segini. Modusnya juga lewat. Nganun. Nganunnya tetap lewat jendilo. Oke. Nyongkel. Oke. Berarti nyongkelnya enggak mau. Oke. Yang yang ini? Ya. Itu enggak usah mau. Terus yang ingin piduhi, karena kukuh. Oke. Setelah itu kasat pol air pola sepati AKP David Paradi membenarkan kasus pencurian di kapal ini. Pihaknya telah mengamankan satu pelaku pencurian, beserta barang bukti berupa dua unit televisi dan satu unit teropong. Tersangka Saudara Matorek ini melakukan kegiatan pencurian di atas kapal pada hari Senin kurang lebih pukul 19.15 yang berada di KM Sumber Cekisaku. Jadi pelaku dua orang yang memang ketika melakukan tindakan pencurian berupa televisi dua unit berikut teropong ini dalam pengawasan penunggu kapal. Sehingga ketika setelah mengambil diketahui beberapa penunggu kapal, Saudara Matorek ini bisa diamankan oleh penunggu kapal Saudara Simot. Sedangkan untuk pelaku yang satu bisa melahirkan diri, setelah tertangkap ini baru diserahkan ke jajaran Satpol Air Persepati. Sempat dimasarkan? Alhamdulillah untuk Saudara Matorek ini bersangka ini tidak diapakan, hanya diamankan oleh penunggu kapal dan diserahkan ke kantor kami. Jadi kejadian ini menurut pengakuan Saudara Matorek ini sudah berlangsung tiga kali. Sedangkan untuk tadi malam ini yang diamankan dua unit televisi, merek BCL dan polytron, dan satu teropong yang digunakan oleh penunggu kapal. Kasus seperti ini sering ngambang nggak? Kalau untuk pengakuan dari Amatorek sudah melakukan tindakan sama-sama ini sudah tiga kali. Dan untuk tindakan yang ketiga ini diketahui oleh penunggu kapal, sehingga dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya, sehingga diawasi benar oleh para penunggu kapal, sehingga bisa ditangkap. AKB David Paradis juga menambahkan, pelaku pencurian dan barang bukti selanjutnya akan diserahkan ke Satreskrim Polrespati untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Sementara satu pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran polisi.